Intro Sukses dengan gerakan donor darah yang diinisiasi pada tanggal 27 Mei lalu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah kembali meluncurkan gerakan donor darah aparatur sipil negara pemerintah Aceh tahap kedua. Kegiatan yang diawali video conference dengan Ketua Umum PMI Pusat Muhammad Yusuf Kala dan Sekretaris Jenderal PMI Pusat Sudirman Said dipusatkan di Ruang Tengah Meligo Gubernur Aceh selasa 30 Juni 2020. Dalam kesempatan tersebut, PLT Gubernur juga menjanjikan paket umrah kepada ASN yang paling cepat menyentuh angka 10 kali mendonorkan darahnya. Sementara itu, dalam sambutan singkatnya saat fitkon dengan PLT Gubernur Aceh, Sekda dan seluruh Kepala SKPA, Ketum PMI Pusat Muhammad Yusuf Kala mengapresiasi gerakan donor darah ASN pemerintah Aceh yang diinisiasi oleh PLT Gubernur dan Sekda Aceh. JK menjelaskan bahwa dalam dunia medis, darah adalah satu-satunya elemen yang tidak bisa diduplikasi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan darah hanya satu, yaitu dengan donor darah. JK menambahkan, kebutuhan darah adalah 2% dari jumlah penduduk per tahun. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta lebih, maka asumsi kebutuhan darah di Indonesia per tahunnya adalah 5,2 juta kantong. Dalam kesempatan tersebut, JK juga mengapresiasi seluruh elemen masyarakat dan instansi yang telah membantu dan juga menampung 94 orang rohingnya yang terkatung-katung di lautan. Usai fitkon dengan Ketum dan Sekjen PMI Pusat, PLT Gubernur mengimbau agar para kepala SKPA disiplin mengkoordinir jajarannya dalam menjalankan jadwal donor darah ASN Pemerintah Aceh yang telah disusun oleh Sekda Aceh, agar gerakan sosial yang bertujuan untuk menggugah kesukarelaan masyarakat untuk mendonorkan darah berjalan dengan sukses, sehingga kebutuhan darah harian di Aceh bisa tercukupi. Untuk diketahui bersama, hingga saat ini, gerakan donor darah ASN Sekda Aceh telah berhasil mengumpulkan darah sebanyak 1.656 kantong. Selain seluruh kepala SKPA, peluncuran gerakan donor darah ASN Pemerintah Aceh tahap kedua ini juga dihadiri oleh Ketua PMI Banda Aceh, Kamaruz Zaman Hakni. Allah SWT telah memberikan kita manusia ini kesempurnaan. Kita adalah menciptakan makhluk yang tersebut. Kita terdiri daripada tulang, daging, organ-organ, dan darah. Dari semua itu, tulang bisa digantikan dengan pen atau apa, tulun panah. Daging bisa ditransplantasi, bisa diganti, bisa diganti, bagi. Tapi, sesuatu yang tidak bisa diganti, dibuat oleh manusia untuk mengganti gunanya darah. Sehali apapun, para saint di dunia ini belum pernah ada dan mau menciptakan darah imitasi. Gigi boleh ditampalkan, ganti dengan darah imitasi, masuk ke bintang darah. Dan darah, merupakan bahagia, dia luar biasa. Setiap darah, kita bisa mengetahui berbagai penyakit kita atau penyakit kita, bisa mengetahui kulan darah, bisa mengetahui bedikin apa, bedikin apa, bedikin apa. Ini adalah surat percintaan, Allah berkata, kita yang luar biasa. Kita semua manusia ini mempunyai gantungan lima, terlalu lima, sampai enam militer darah. Karena juga banyak penyakit yang mebutuhkan, orang yang luar kekeulangan darah, dia bisa dicari di rumah tadi. Harus dicari dari manusia ke manusia. Itulah prinsip darah imitasi. Nah, itulah maka, ini adalah suatu upaya besar kita. Bagaimana orang yang dia mengurangkan, dibantu oleh orang yang mempunyai darahnya. Inilah tugas kita semua, khususnya para merah, yang memang didirikan antara lain, untuk membantu menurut cerita. Dan salah satu petulitannya ialah apabila aku kurang benar. Terima kasih.